Pada video kali ini, saya akan kembali berbagi informasi mengenai nomor urut peserta KSNSMP tingkat nasional tahun 2021. Informasi ini bersumber dari alaman resmi Pus Presnas, Pusat Presasi Nasional. Dalam mempermudah pengawasan dalam pelaksanaan tes KSNSMP tingkat nasional, maka diharapkan peserta mengganti nama sum sesuai dengan nomor urut yang telah ditetapkan oleh panitia, dengan format yaitu nomor urut, strip bidang lomba, strip provinsi, strip nama. Ada pun contohnya yaitu 097, strip IPA, strip jatim, strip David Andrea. 097 inilah nomor urut, IPA inilah bidang lomba, jatimnya adalah provinsi, David Andrea adalah nama. Kemudian contoh berikutnya yaitu 124, strip IPS, strip Malut, strip Sicilia Wulandari. 124-nya nomor urut, IPS-nya adalah bidang lomba, Malut-nya provinsi, Sicilia Wulandari-nya adalah nama peserta. Kemudian untuk bidang matematika, adik-adik bisa memperhatikan ini untuk penamaan format dalam sumnya nanti. Untuk mengecek nomor urut peserta KSNSMP tingkat nasional tahun 2021, silakan adik-adik bisa melalui halaman pada deskripsi video ini. Nantinya adik-adik setelah membuka link tersebut, maka akan muncul halaman seperti ini adik-adik. Kemudian adik-adik tinggal scroll ke bawah, maka disini ada berkas tambahan. Yaitu nomor urut peserta IPA, nomor urut peserta matematika, dan nomor urut peserta IPS. Adik-adik tinggal mengklik saja, misalkan untuk mengecek nomor urut peserta IPA. Dengan klik, maka disini akan muncul nomor peserta provinsi, provinsi, kota, sekolah, dan juga nama adik-adik. Silakan cari nama adik-adik, kemudian lihat nomor urutnya. Kemudian lihat nomor urutnya di kolom yang pertama ini. Begitu juga nanti untuk peserta matematika dan IPS, tinggal mengklik tombol ini. Kemudian adik-adik bisa melihat nomor urutnya sesuai dengan nama adik-adik. Demikian adik-adik mengenai informasi nomor urut peserta KSNSMP tingkat nasional tahun 2021. Semoga dapat bermanfaat dan nantinya pelaksanaannya bisa berjalan dengan lancar.